Saudara seorang ibu dan anak balitanya yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia akibat tertimpa tembok rumah yang ambruk di Cilacap, Jawa Tengah. Diduga ambruknya tembok karena kondisinya telah rapuh. Insiden terjadi saat kedua korban sedang bermain di pekarangan rumah mereka di sebelah rumah kosong. Tiba-tiba tembok rumah kosong setinggi 4 meter itu ambruk dan menimpa keduanya. Tempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawa ibu dan anak balitanya itu tidak terselamatkan. Kedua korban kini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Lagi main, main di situ sudah biasa. Dan orang tuanya mau mengajak anaknya untuk mandi dan di situ menyamperin anak tersebut. Tapi tiba-tiba tidak tahu ada kejadian yang tidak diduga itu musibah robohnya di inding rumah. Di tinggir yang sudah lama rumah tersebut tidak dihuni. Polisi kemudian melakukan olah TKP di lokasi ambruknya tembok rumah kosong di Cilacap, Jawa Tengah. Polisi menyebut tembok yang ambruk merupakan dinding bagian dapur. Penyebab ambruknya tembok masih diselidiki, namun diduga akibat kondisi tembok yang sudah rapuh. Dari hasil olah TKP kita mendapati sebuah bangunan rumah, itu bagian dapur tinggi kurang lebih 4 meter dan lebar 3 meter. Yang kemudian diketahui roboh terkait penyebab robohnya masih dalam pendidikan.